Halo Traders, Ministrasi Fibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibis News untuk hari ini. Harga minyak mentah WTN Ibu Senai Max pada hari Kamis sempat turun ke sekitar 7,8.60 USD sebelum akhirnya berhasil terkoreksi normal naik lagi ke 7,9.79 USD pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat dan akhirnya mencapai ketinggian di 8,0.1 USD per barrel pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat selanjutnya. Harga minyak mentah WTN Ibu Senai turun dan diperdagangkan di teritori negatif untuk hari keempat bertutup pada hari Kamis disebabkan karena ketakutan akan inflasi yang menyebabkan kemungkinan pengetatkan kebijakan moneter lebih lanjut oleh The Fed dan kekuatkan mengenai ekonomi Cina. Risalah pertemuan FOMC The Fed bulan Juli yang dirilis menyatakan penjabat Federal Reserve prihatin tentang laju inflasi dan mengatakan mungkin lebih banyak naikkan suku bunga diperlukan di masa depan kecuali jika kondisi berubah. Sementara itu, keprihatinan mengenai perlambutan ekonomi Cina dan krisis properti di Cina tetap menjadi fokus utama. Support terdekat menunggu di 79,63 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 78,60 USD dan kemudian 77,25 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 81,60 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 82,61 USD dan kemudian 83,37 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Selamat menikmati.